Ketika kita mulai mempelajari Alkitab secara terperinci, apakah ada cara mudah untuk mengidentifikasi doktrin-doktrin dasar dan terpenting yang harus dipelajari terlebih dahulu? Ini adalah pertanyaan yang wajar dan seperti semua pertanyaan yang terkait dengan studi Alkitab, jawabannya dapat ditemukan di dalam halaman-halaman Alkitab itu sendiri. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa doktrin-doktrin tertentu lebih penting daripada yang lain dan karenanya harus dipelajari terlebih dahulu. Bahkan Alkitab memberikan daftar 6 doktrin dasar atau yang fundamental. Karena itu, dengan meninggalkan prinsip-prinsip dasar tentang Kristus, marilah kita melanjutkan kepada kesempurnaan. Tidak meletakkan lagi fondasi tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan mati dan iman kepada Allah. Doktrin tentang baptisan-baptisan, tentang penumpangan tangan, tentang kebangkitan orang mati dan tentang penghakiman kekal tercadat dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2. Dalam salah satu terjemahan Alkitab King James Version dari tahun 1611, bacaan alternatif yang disarankan untuk prinsip-prinsip dasar tentang Kristus adalah firman permulaan Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa kita sedang membahas doktrin-doktrin yang seharusnya menjadi awal, titik permulaan dalam studi kita tentang Kristus dan ajarannya secara keseluruhan. Hal ini lebih ditekankan lagi dengan penggunaan frase kata fondasi di ayat yang sama. Penulis kitab Ibrani sedang menempatkan dua pemikiran secara berdampingan. Yang pertama, meletakkan fondasi doktrinal yang benar. Dan yang kedua, melanjutkannya hingga mencapai kesempurnaan, yaitu kepada bangunan doktrin dan perilaku Kristen yang lengkap. Tujuan dari nasihatnya adalah supaya kita terus melanjutkan hingga mencapai kesempurnaan kepada bangunan yang telah rampung. namun ia menjelaskan bahwa kita tidak dapat berharap untuk melakukan ini kecuali kita terlebih dahulu meletakkan fondasi yang lengkap dan stabil dari doktrin-doktrin dasar. Dalam membicarakan fondasi ini, penulis mencantumkan secara berurutan enam doktrin berikut ini. Yang pertama, pertobatan dari perbuatan-perbuatan mati. Yang kedua, Iman kepada Allah. Yang ketiga, doktrin tentang baptisan-baptisan. Yang keempat, penumpangan tangan. Yang kelima, kebangkitan orang mati. Yang keenam, penghakiman kekal. Kita perlu memperhatikan satu ciri yang sangat penting dari garis besar doktrin-doktrin dasar yang diinspirasi ini. Jika kita mengikutinya sesuai urutan yang diberikan, doktrin-doktrin ini mencakup keseluruhan rentang pengalaman Kristen. Doktrin ini dimulai di dalam waktu dari respons awal orang berdosa, yaitu pertobatan. Doktrin ini membawa kita melalui suksesi yang logis kepada klimaks di dalam kekekalan dari keseluruhan pengalaman Kristen, yaitu kebangkitan dan penghakiman terakhir. Meskipun penting untuk mempelajari dengan seksama masing-masing dari doktrin-doktrin ini, kita tidak boleh kehilangan visi tentang satu rencana ilahi dan sempurna yang mencakup semuanya. Secara khusus, kita tidak boleh terlalu sibuk dengan hal-hal tentang waktu, sehingga kita kehilangan visi tentang kekekalan. Jika tidak, kita mungkin mengalami tragedi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jika dalam hidup ini saja kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pelajaran berikutnya dalam bagian ini berfokus pada dua doktrin pertama, yaitu pertobatan dan iman. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menolong aku untuk meneguhkan fondasi iman dalam karya penebusan dan pembaharuan Yesus Kristus di dalam hidupku melalui gaya hidup pertobatan dan iman. Terima kasih Tuhan telah memberi aku semua kekuatan yang aku butuhkan untuk itu di dalam engkau. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapak dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat. Dikuburkan namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati supaya aku dapat diampuni dan menerima dan menerima hidup yang kekal aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihanmu kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu ya Tuhan dan aku menyerahkan diriku kepadamu karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku dihadapanmu dan aku tidak menyembunyikan apapun secara khusus aku mengakui sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda berbuat yang roh kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku ya Tuhan aku berbalik dari mereka dan aku kembali kepadamu ya Tuhan untuk belas kasihan dan pengampunanmu aku memohon pengampunanmu terutama terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapak leluhurku di masa lalu oleh keputusan kehendakku aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku aku menanggalkan seluruh kepahitan seluruh kemarahan dan dendam dan segala kebencian secara khusus aku mengampuni sebagian nama-nama orang yang Anda maksudkan aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis okultisme dan agama palsu aku berkomitmen saat ini Tuhan untuk menyingkirkan dan menghancurkannya dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku Tuhan Yesus aku berterima kasih bahwa di kayu salib engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah atas dasar itu aku memohon engkau Tuhan untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu ya Tuhan dan aku melawan iblis dengan iman aku menerima kelepasanku sekarang dan ku ucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini amin selanjutnya anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.